Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Cooking with Lay Di video kali ini aku mau share cara membuat telur asin yang simple Tanpa menggunakan abu dan batu bata Telur asinnya enak banget, udah gitu juga bermasir Yang mau tau cara bikinnya, yuk tonton videonya sampai habis Yang pertama, disini aku punya 8 butir telur bebek Ini aku beli di pasar harganya Rp10.300, tapi ada juga yang satuan Rp3.500 Karena ini masih dalam keadaan kotor, ini akan aku cuci bersih sambil aku gosok-gosok Ini akan aku gosok dengan stainless pencuci piring yang seperti ini Supaya pori-pori cangkang telur itu terbuka sehingga nanti garamnya itu mudah menyerap ya Nah ini adalah telur bebek yang sudah dicuci bersih Sekarang kita akan lanjut ke step selanjutnya Selanjutnya, sekarang kita siapkan panci Lalu masukkan air sekitar 800-1 liter Atau banyaknya kita sesuaikan dengan wadah yang mau kita pakai ya Masukkan 250 gram garam Sekarang ini akan kita masak sampai garamnya ini benar-benar larut Nah ini teman-teman bisa lihat garamnya sudah larut Sekarang kita sudahi saja Kita matikan api kompor Lalu kita biarkan sampai airnya benar-benar dingin Sekarang kita masukkan telur bebek ke dalam wadah Sekarang kita masukkan larutan air garam Yang sudah benar-benar dingin Kalau sudah terisi dengan air Sekarang kita timpak dengan plastik yang berisi air bersih Tujuannya supaya telur bebeknya ini tidak mengapung dan tenggelam Sekarang kita tutup dengan rapat Lalu kita biarkan sekitar 10-20 hari Atau sesuai dengan tingkat keasinan yang kita inginkan Nah teman-teman ini di hari ke-10 Jadi aku cobain rebus dulu satu telur aja By the way maaf ya gambarnya kurang terang Karena ini malam hari dan di dalam ruangan Jadi kondisinya seperti ini ya Warna kuning telurnya belum terlalu tua ya Masih kuning muda Kalau untuk rasanya Memang untuk bagian putih telurnya ini sudah terasa asin Untuk rasa kuning telurnya ini belum terasa asin Dan belum bermasir juga Karena aku ingin hasilnya lebih sempurna Jadi untuk perendamannya akan aku lanjutkan 10 hari ke depan Tapi buat teman-teman yang tidak terlalu suka asin Untuk di 10 hari ini pas banget ya Nah ini adalah telur yang sudah kita rendam selama 20 hari Ini akan kita buka aja Selanjutnya ini akan kita rebus Nah ini kita masukin dulu telur-telur bebeknya ke dalam panci Untuk larutan air garamnya juga kita masukkan aja Kalau airnya kurang tinggal kita tambahkan aja sedikit Pokoknya sampai telurnya ini tenggelam ya Sekarang kita nyalakan api kompor Dengan api yang sedang Kita rebus kurang lebih selama 30 menit Dan jangan lupa kita tutup ya pancinya Setelah 30 menit Ini akan kita matikan api kompornya Insya Allah ini sudah matang ya teman-teman Sekarang kita angkat telur asinnya Lalu kita sisihkan Nah sekarang kita mau coba potong telur asinnya Nah teman-teman bisa lihat hasilnya Ini berbeda ya Dengan telur yang sudah aku rendam cuma 10 hari Kalau yang ini warna kuningnya lebih pekat Lebih tua Dari segi rasa tentu ini rasanya lebih asin Daripada yang sebelumnya ya Yang cuma direndam 10 hari saja Nah ini yang paling aku suka Bagian yang kuningnya Ini tuh lebih berminyak ya Tidak kering seperti yang aku rendam 10 hari Dan bermasir juga Dan rasa asin kuning telurnya ini lebih pas Memang bagian yang putihnya ini asin banget Tapi untuk bagian yang kuningnya ini rasa asinnya pas ya Pokoknya kalian jangan lupa cobain bikin di rumah Cukup sekian untuk video hari ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum